Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, muatan pelajaran IPS Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Jenis usaha masyarakat di Indonesia Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar jenis usaha masyarakat yang mengelola sumber daya alam secara langsung Nah sekarang, apa saja jenis usaha yang ada di Indonesia? Ya, ada dua Yang pertama ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa Yang menghasilkan barang seperti petani, nolaian, penjahit, dan lain-lain Sedangkan yang menghasilkan jasa ada guru, dokter, sopir, montir, pengacara, dan lain sebagainya Hari ini kita akan membahas tentang tiga jenis usaha selain pertanian Yang pertama ada perindustrian, dua perdagangan, dan ketiga jasa Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang menggunakan peralatan Yang diolah dari barang mentah menjadi barang jadi Jiri-jiri perindustrian yang pertama adalah memiliki modal yang besar Menggunakan mesin Mempunyai lebih dari lima tenaga kerja Dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi maupun setengah jadi Jenis perindustrian ada dua Satu, industri kecil Dua, industri besar Industri kecil membutuhkan modal yang kecil Jumlah tenaga kerjanya sedikit Dan kegiatannya biasanya berada di rumah Sedangkan industri besar membutuhkan modal yang besar Jumlah tenaganya banyak Serta menggunakan mesin modern Berikut ini adalah contoh industri kecil Ada industri pembuatan Sangkar burung Ada industri pembuatan keripik Industri pembuatan tahu Dan berikut ini contoh industri besar Yaitu industri tekstil Industri baja dan besi Serta industri kendaraan Kalian tadi sudah melihatkan perbedaannya Kalau industri kecil Orang-orangnya hanya sedikit Sedangkan industri besar Banyak sekali tenaga kerjanya Kemudian ada perdagangan Perdagangan adalah usaha yang berhubungan dengan jual-beli Ciri-ciri perdagangan Yang pertama Mempunyai tempat untuk menyimpan barang Dua Ada barang yang dijual Yang ketiga Menyediakan kemudahan layanan bagi pembeli Saat ini Usaha perdagangan bukan hanya ada di pasar maupun supermarket Tetapi juga ada yang online shop atau secara online Kemudian ada jasa Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada konsumen Ciri-ciri usaha jasa yang pertama Tidak menghasilkan barang Yang kedua Tidak berwujud Tapi dapat dirasakan manfaatnya Yang ketiga Tidak ada hitungan harga pokok penjualan Jenis-jenis usaha ada berbagai macam Yang pertama Ada jasa angkutan Contohnya ada sopir Dan jasa ekspedisi Seperti jasa paket GNA, GNT Seperti itu Yang kedua Jasa keamanan Seperti satam Dan pengawal pribadi Ketiga Jasa kesehatan Meliputi dokter Bidan dan perawat Yang keempat Jasa pendidikan Meliputi guru Dosen Dan pengajar les Yang kelima Ada jasa keuangan Meliputi akuntan Bankir Atau pegawai bank Dan konsultan keuangan Keenam Ada jasa rumah tangga Seperti asisten rumah tangga Tukang kebun Dan tukang listrik Yang ketujuh Ada jasa perawatan pribadi Seperti salon Dan tukang cukur rambut Yang kedelapan Jasa perumahan Seperti pemilik hotel Kontrakan rumah Dan indekos Sembilan Ada jasa rekreasi Dan hiburan Jasa rekreasi ini Biasanya Seperti guide Atau tur guide Dan persewaan Alat kegiatan Hiburan Seperti Di contoh gambar itu Ada Peralatan arung jerang Itu disewakan Itu merupakan Contoh Jasa rekreasi Dan hiburan Demikian Pembelajaran dari ibu Semoga materi Kali ini Bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.